Hari ini Ramadhan, hari yang ketiga Hari Minggu, kebetulan kita hari ini sudah sejak pagi tidak ada kemana-mana Kita akan jalan-jalan di rumah karena berkurung terus Habif, kamu ikut? Ya Istilah orang Pekanbaru, kita raun-raun panik tanpa topik kemana saja kita pergi Halo Habif, Habif mau kemana? Di batu spil once a binan isai for Corona Habif bilang bahwa dia jalan-jalan keluar karena bosan di rumah banyak Corona Sekarang di Belanda sudah menunjukkan jam 7 malam Tapi seperti terlihat matahari masih bersinar dengan terangnya Salah salah satu SD di dekat rumah kami SD ini khusus mendidik anak-anak untuk terbiasa melakukan planning dalam hidupnya Jadi setiap hari Senin biasanya anak-anak belajar membuat planning untuk hari itu dan untuk satu minggu itu Pada hari-hari berikutnya mereka mengerjakan planning atau rencana yang sudah mereka buat itu secara mandiri Jadi guru tidak mengajarkan anak-anak apa yang harus dilakukan Tapi anak-anak merencanakan apa yang ingin dilakukannya Dan kemudian guru mengisipkan kurikulum ke dalam setiap aktivitas yang sudah direncanakan oleh anak-anak tersebut Tadi sambil jalan-jalan kita sempat mencoba merekam sebuah warung di pinggir jalan Yang sudah mulai beroperasi menjual makanan-makanan kecil seperti kentang goreng, sandwich Tapi gak tahu kenapa mungkin saya lupa mau mencet recordnya sehingga gak kelihatan Gambarnya tidak terekam Habislah berkata bau makan dengan orang itu Habis mau beli? Mungkin gak boleh Jadi kita sudah dekat Sekarang kita belok disini Ada jalan disini sih? Tidak, nyatur Kita pohon-pohon pada musim bubur kemarin Ini adalah salah satu bentuk Pomp bensin di Belanda Pomp bensin di Belanda itu selalu milik swasta Biasanya digabungkan dengan cucian otomatis Disini pomp bensin tidak ada pelayannya Jadi kalau ingin mengisi bensin Ya diisi sendiri Ini harga bahan bakar hari Baik, Zil hurisiko padaretsi Kayak gitu kura-kura ya Ini pagarnya bagus sekali Disusun dari kayu-kayu kecil yang panjang Di Belanda setelah musim gugur Kadang-kadang pohon di depan rumah dibuat seperti ini Jadi ini untuk mempersiapkan di musim semi nanti Ketika daun-daun sudah mulai tumbuh lagi Nanti dia jadi rimbun Coba lihat ada dua pohon disitu yang sengaja dibuang Daun-daun Terima kasih telah merupakan di latihan Dan Film Jangan Любang Dan 2 3 3 4 4 5 5 Demikianlah round panik kita pada hari ini Sekitar 1 jam Dan sekarang kita sudah sampai kembali di rumah Wassalamualaikum